Intro Yo what's up guys and welcome back to best in the attack youtube channel Sama gue Malvin Dan kemarin guys kita udah share ke kalian nih video pindahan dari studio yang lama ke studio yang baru Dan hari ini gue pengen share juga lanjutan episodenya yaitu setup tour Seperti yang gue bilang di video kemarin gue bakal share ke kalian Jadi langsung aja apa aja yang gue pake di meja kerja di studio yang baru nih guys buat best in the attack juga So yes langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Oke so guys ini dia untuk meja kerja gue di tahun 2020 ini Jadi konsepnya udah sedikit berbeda sama yang versi sebelumnya Mungkin gue udah share tuh sekitar setahun lalu lebih kali ya Jadi di tahun ini konsepnya lebih ke minimalis Gue kalo dulu mungkin sukanya yang RGB everywhere Kalo gak dulu putih everywhere Sekarang gue pengen lebih yang punya karakter warna yang lebih tonedown Yang lebih minimalis bisa dibilang Jadi gue excited banget pengen share ini karena ini udah gue proses selama 3-5 bulan terakhir Sebelum pindah bahkan gue udah cobain kayak mejanya, laptopnya gitu-gitu Makanya gue excited banget Kita langsung aja mulai guys dari mejanya dulu Jadi mejanya ini terdiri dari beberapa bagian Yang pertama dari daun mejanya Ini daun mejanya ini sebenernya gue itu terinspirasi dari punyanya IKEA Dan banyak banget beberapa youtuber itu pake meja yang karternya kayak gini guys Gue lupa namanya apa Tapi sebenernya ini mejanya gue bikin custom di Jepara Jadi made in Indonesia, local pride Dan ini ukurannya 150 x 70 cm Itu harganya sekitar 1,3 juta rupiah Nah ini bahannya dari jati guys Jadi bener-bener strong banget Selanjutnya di bagian bawah meja ini guys Gue menggunakan seat standex Jadi mejanya ini bisa naik turun Mejanya gue bisa naikin ke atas Dan juga bisa Kalau gue pengen sesuaikan bisa gue turunin juga Dan dia itu ada 4 buah memorinya Jadi ini gue belinya itu terpisah Jadi kalian bisa beli modul bawahnya doang Seat standnya sama si mejanya sendiri Atau kalian bisa beli gabung sama si vendor meja seat standnya Nah untuk kaki standing desknya Ini mereknya adalah U-Desk Indonesia guys Ada 2 pilihan warna yaitu warna hitam dan juga warna putih Range tingginya ini bisa dari 60 cm Sampai 125 cm Dengan 4 memori tadi Dan untuk lebar mejanya yang compatible ini Bisa dari ukuran 110 cm Hingga 170 cm Dengan load maksimalnya sampai 90 kg Dan selama 6 bulan gue pake itu Nggak pernah ada masalah Nah kalau di total sama mejanya guys Tadi ini total harganya hampir 6,5 juta rupiah Masih setengah harga dibandingkan sama merek lain Yang ada di pasaran Essentially ya biar kita itu Nggak selalu duduk guys Pas kerja kita bisa berdiri kalau kalian pengen Biar lebih tulang kalian juga lebih relax Itu tadi untuk yang pertama Jadi meja sama si kakinya Seat stand desknya yang bisa naik turun Kita lanjut ke bagian PC atau laptop yang ada di sana Macbook Pro Sekarang 16 inci tahun 2019 Nah gue ambil dari spek tengah-tengah guys Yaitu Intel Core i9 Yang octa-core 8 core Rangnya 16GB 1TB SSD Dan juga VGA nya itu Radeon 5500M Dan so far it performs really well Jadi laptop inline mempower segala hal yang ada di setup ini Oh iya Si Macbook itu berdiri di atas sebuah laptop stand Namanya Human Centric Itu belinya di Amazon US Kirim ke Indonesia Lumayan lama kirimnya Tapi ya gue suka sama laptop standnya Karena punya karakter yang strong banget Tapi at the same time juga minimalis Dan untuk monitornya Ini gue nyolok dari monitor ke laptop gue Menggunakan satu buah kabel Thunderbolt USB-C Dan untuk monitornya ini adalah LG 34 inci Ultra Wide 5K 2K Yang resolusinya itu Kalau kita bikin di monitor biasa Itu setara dengan 4K Nah di belakang monitor ini Gue berdiri menggunakan si monitor arm Makanya gue gak ada kakinya disini guys Gue bisa mendapatkan space yang lebih Dengan monitor arm ini Monitor arm ini namanya adalah Flow Monitor Arm Itu brandnya dari Colbrook Boson Sounders Itu sebenarnya sekarang didesain Untuk Herman Miller Solid banget Sangat-sangat fleksibel Kalian bisa maju, mundur, putar vertikal Balik horizontal Attachmentnya juga tinggal di slide aja Bener-bener gampang Dan plus yang gue paling suka adalah Tersedianya slot untuk kabel manajemen Yang bikin keliatan clean banget Gue pernah pake yang monitor stand yang biasa guys Itu gak kuat Dan ujung-ujungnya monitor gue sering Kayak turun sendiri gitu Akhirnya pas gue cari-cari Gue ketemu sama si Flow Monitor Arm ini Gue highly recommend banget Kalau kalian pake monitor Yang pengen dapet space lebih Pake monitor arm Dia ada beberapa jenis lainnya juga guys Monitor arm yang kalian bisa cek Bisa buat dual monitor Sampai triple juga ada Oke sekarang kita ngobrolin Perry Pearls guys Perry Pearls lumayan banyak Pertama di atas monitor itu Ada sebuah lampu Baseus Yang gue pernah share Di setup buat Work from home WFH Ini lampu yang enak banget Terutama karena kamar Gue yang sekarang ini guys Buat kerja serang tuh Agak-agak gelap kadang Terutama kalau lagi hujan begini Jadi punya lampu di atas monitor ini Bener-bener efisien banget Dan juga hemat space di meja Karena kita gak perlu pake lampu yang Wek gitu Yang bisa kita taruh di meja Dengan ini juga bisa Fungsinya banyak Buat kita ngetik juga enak Buat kita ngeliat ke monitor Juga mata kita gak gampang sakit Ini harganya sekitar 400-500 ribu Cek aja nanti linknya di bawah Itu juga oke banget Lanjut ke bagian bawah Dari monitornya Ini adalah speaker Yang sebenernya gue Recycle dari speaker gue Yang lama Ini adalah Logitech MX Sound Gue udah pake ini Mungkin kayak 3 tahunnya Atau 2 tahun yang lalu Sebelumnya gue pake Bose Bluetooth speaker Jadi desktop speaker gue Karena gue suka sama suaranya Bentuknya kecil Minimalis Tapi Lama-kelamaan gue Rada kangen sama Feeling Mendapatkan suara yang stereo guys Dan ketika gue pake 2 speaker lagi Di kiri kanan tuh kayak Berasa enak Kita dapet suara stereo Dari depan Dan akhirnya gue pake terus Walaupun memang Kalau gue misalnya Mesti ngedit Atau apa Gue tetep pake headphone Karena ini suaranya Gak bisa buat monitoring Jadi ini lebih ke Buat gue nonton Youtube Atau dengerin lagi Spotify Walaupun dari segi suara Menurut gue Ya bisa gue kasih rate 7,5 atau 8 Nah dia agak kurang di bass Nah dia agak kurang di bassnya aja Karena emang gak ada Subwoofer gitu ya Oke Itu tadi untuk Peripherals dibawahnya Kemudian untuk Keyboard dan mouse As you guys can see Ini gue menggunakan Keyboard dari Keychron K8 Yang gue kemarin Share di video Gadget of the Month Bulan kemarin Nah ini adalah Bluetooth wireless Mechanical keyboard guys Baterainya gede banget 4000 mAh Dan so far Gue pake 2 bulan terakhir Gue baru nge-charge Satu kali aja Nah varian yang gue pake ini adalah RGB backlight Dengan frame aluminium Kemudian untuk mouse-nya Apple Magic Mouse Ini yang warna Black atau Space Gray gitu guys Sebenernya gue udah pake Ini yang kedua Gue ada 2 Magic Mouse Satu yang warna putih Itu yang gue pake pertama kali Udah lama banget Dan sampe sekarang Masih bekerja guys Dan ini yang modal baru Dia menggunakan Lightning port Dan juga di chargeable battery Jadi kalian bisa charge ulang Dengan port lightningnya Jadi dicoloknya kayak Ya gitu guys Agak aneh Kalo kalian mesti nge-charge lagi Tapi so far So good Gue gak bisa pake Mouse lain Kayak Logitech MX gitu Gue pernah coba Yang seri 3 Ketiga Kedua Gak cocok sama gue Mungkin gue gak suka Mouse yang gede-gede Tapi gue juga sekarang Lagi cobain yang MX Anywhere Itu yang lebih kecil Itu juga oke Kalo kalian pengen alternatif Daripada si Apple Magic Watch Yang harganya ajubile mahal Lanjut di bawah Dari keyboard Dan juga mouse ini Adalah si Pressplay Dashmat Ini namanya adalah Lunar Serinya Ada beberapa seri Yang dia keluarin Tapi jujur Gue masih bingung guys Mesti pake yang mana Karena gue suka Sama semuanya So far sih ini Yang gue udah Paling lama pake Tapi ada beberapa seri Yang baru Yang gue juga suka Yang versi Lomo Sama yang versi Sky Blue Ya kalo gak salah Apa Let me know dong guys Kira-kira yang mana Yang cocok Di setup yang ini guys Menurut kalian Nanti komen aja di bawah Itu tadi Jadi kalian udah liat semua Dari segi peripherals Udah semua Nah sekarang Ada di bawah monitor Ada sebuah Kotak tablet kecil guys Ini adalah namanya Google Home Hub Mungkin temen-temen inget Gue pernah bikin video Unboxing nya Udah cukup lama juga Dan sekarang gue pake Di bawah meja Jadi smart speaker gue juga Karena gue suka pake Google Assistant Buat mengontrol Kayak smart home Kayak AC Lampu gitu-gitu guys Gue masih kontrol Pake si Google Assistant Dan di Google Home Hub ini Lebih pintar lagi Karena kalian bisa Ada layar ini Kalian bisa Atur untuk smart home nya Kalian bisa atur Untuk jadi frame foto Atau gue juga bisa pake Buat monitor Kamera gue di rumah Jadi kalo anak gue lagi Di rumah gue bisa liat Dari monitor ini juga Kemudian di bagian samping Ini adalah wireless charger Dari Nomad Ini yang wireless charger stand Yang terbarunya Cuma buat satu doang Maksimal sampe 15W Jujur gue sendiri Jarang pake guys Wireless charging stand Tapi kadang-kadang Kalo gue emang lagi males Nyolok Gue taro disini Tapi sebenernya gue ada Dua buah kabel nih Di belakang gue persis Buat ngecas Kalo gue butuh charger Yang lebih cepet Karena di bawah ini Gue colokin Ke chargeran yang kenceng guys Dari Baseus Itu bisa sampe USB-C nya yang 60W Sama yang lightning Bisa 18W Nah di bawah dari Meja ini Nanti kalian liat sendiri aja Gue pake kabel manajemen Dari IKEA Namunnya IKEA Signum Dimana atasnya Kalian bisa pake Yang power strip Biasa buat kalian Colok-colok kabel disana Jadi ujung-ujungnya Cuma satu kabel doang Yang keluar Ke tempat Colokan listrik Ke stop kontak Jadi kabel dari si power strip Itu aja Oke hampir kelupaannya Ada satu Di samping dari laptop ini Ini adalah Punyanya Xiaomi VH Mark Warmer Jadi ini adalah Buat manasin Gelas kopi gue Jadi gue tuh ada beli Satu buah gelas kopi Dari Xiaomi Mungkin udah cukup lama juga Dan kalo kita Pake gelas itu guys Kita bisa taro gelasnya Di atas Si pad ini Dan bisa manasin Si kopinya Jadi kopinya tetep Dalam suhu yang optimal Buat kita nikmatin Masih gue pake Sampai sekarang Nah itu juga bisa Berfungsi sebagai Wireless charger loh Jadi 2 in 1 Lumayan banget Recommended banget Kalo masih ada yang jual Nanti gue akan taro linknya Di bawah Kalo kalian suka ngopi Suka yang minum air panas Ini bakalan kepake banget Nah di belakang gue sekarang Kalo gue nunjukin sedikit guys Pertama ada satu Buat tanaman Tanaman lidah mertua guys Ini gue Lagi mulai belajar Bercocok tanam Di rumah Dan juga di kantor Kalo ini sendiri Memang tanaman yang sangat oke Buat Menemani meja kerja Karena dia bisa Kayak menyerap radiasi Gitu gitu guys Dan perawatannya Juga sangat gampang Disampingnya Ikea Packboard Itu tempat gantung-gantung Dan gue sendiri Pake itu Buat gantung-gantung Kayak kabel Headphones Dan ada stationery Kayak stabilos Pidol Staples Ada buku gue juga Sama di bawahnya Ada kotak-kotak kecil Buat masukin aksesoris Kemudian di bawahnya Itu adalah Printer station Printer station Gue pake printer Yang udah lama banget Ini dari HP Dia itu di bawahnya Juga gue taro Buat taro kertas Amplop gitu-gitu Kalo gue buat print document Ini printernya juga Printer wifi Jadi gue gak perlu Colokin kabel lagi Langsung tinggal Konekin ke router aja Bisa nge print dari Laptop HP Tablet Oke nah sisanya sih Mostly cuma furniture doang Kayak gue ada beli beberapa furniture Kayak buat Gantung-gantung Jacket Kadang gue suka Males bawa dari rumah Dan disampingnya ada Cuma buat hias-hiasan Dan buat gue taro Cemilan Karena gue Lumayan suka ngemil Sekarang kalo pengen nyari Ide-ide bagus Ngemil dulu Abis itu dapet ide bagus Buat kontennya Base Indotech Oke disampingnya ada Xiaomi Air Purifier Yang baru Yang terisi Kemarin gue sempet share ini Bareng Will Ghost Instagram live Di Xiaomi Indonesia Bangga banget Gue pertama kali Bisa mewakili Xiaomi Setelah kalian semua Support gue Buat jadi ambasador nya Xiaomi Gak lau canda Tapi ya It's a privilege Thank you juga buat Xiaomi Yang udah kasih kesempatan Dan Oh iya lupa Kursi Hampir gue lupa guys Kursi yang gue pake Tadi gue share ke kalian Ini adalah kursi Herman Miller Namanya adalah Herman Miller Sale S-A-Y-L Ini kursi yang bisa gue bilang Investasi terbaik Mungkin yang bisa kita lakukan Di meja kerja kita Selain Meja kerjanya Karena kita duduk disini Selama Berapa 10 jam 12 jam sehari Kalian perlu kursi Yang oke banget Dan ini kursi Yang terbaik Yang pernah gue dudukin Guys so far Enak banget kursinya Kalian punya fleksibilitas Yang cukup banyak Di kursi sale ini Mulai dari Naik turun Reclining Ada seat depth Hingga bisa forward tilt Untuk sesi-sesi intensif Kayak gue misalnya Lagi ngedit Atau buat kalian yang misalnya Coding komputer Dan pekerjaan intensif lainnya Dimana kita perlu support Untuk postur kita Supaya menghindari Efek yang tidak baik Buat tulang kita Seperti back pain Kursi ini didesain Untuk Men-support Belakang back kalian Kemudian Punggung kalian Terus tangannya Juga enak disini Dan ini bisa Dinaik turunin Solid banget Duduk disini Bener-bener nyaman Dan garansinya Juga sampai Lama banget guys Kalian Kalau kalian ada masalah Dia bakar Tuker baru Atau dibenterin Itu sebisa mungkin Pasti Sesuai dengan harganya Harganya juga premium Makanya Highly recommend Check them out Nanti gue taruh Semua linknya Ada di bawah Karena dia juga Sudah ada Distributor resminya Di Indonesia Oke I think that's it Itu tadi guys Untuk set up tour Tahun 2020 Ini gue baru share ke kalian Yang bagian sininya aja guys Nanti next Gue akan share ke kalian Di sisi seberang ya Karena ini akan jadi Tempat yang menarik juga Gue masih Nunggu beberapa Barang yang akan Gue pasang Jadi Stay tune aja Dan kalau kalian Mau ada pertanyaan Kalau kalian ada saran Apapun Gue aja langsung ditulis Di kolom komen station Di bawah Dan jangan lupa guys Boleh lah Diklik tombol jumpol ke atas Kalau kalian suka dengan videonya Dan jangan lupa juga Subscribe ke Basing The Tech YouTube channel Hidupin loncengnya Dan nama gue Muffin I'll see you guys On my next video Stay safe Stay healthy Dan bye Peace Oh iya guys Lupa Di atas ini adalah Lampu dari Press play Play panel Yang gue juga baru bahas Di gadget of the month Astaga gue bisa lupa Dan juga di atas ini Ada ambalan kecil Buat gue taruh Beberapa hiasan-hiasan Yang mungkin kalian semua juga Udah tau Jadi ya Itu aja sih Ketinggalan Sip Ini Nano lift versi hemat Dan juga Looks good Sip 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 Sip